Intro Pada materi bilangan bulat kali ini diketahui 4 dikali negatif 5 di dalam kurung dikali 2 sama dengan titik titik dikali titik titik dikali titik titik yang ditanyakan adalah gunakan sifat asosiatif baik kita jawab sifat asosiatif perkalian adalah sifat pengelompokan pada perkalian sehingga jika bilangan A dikali B kemudian dikurung dikalikan C maka hasilnya akan sama dengan A dikali B dikali C B dikali C diselesaikan terbihan nah kita tuliskan soalnya yaitu 4 dikali negatif 5 di dalam kurung kemudian dikali 2 sama dengan titik titik dikali titik titik dikali titik titik kita tentukan nilai A, B, dan C berdasarkan sifat asosiatif di atas berdasarkan sifat asosiatif berarti nilai A adalah 4 nilai B adalah negatif 5 dan nilai C adalah 2 sehingga untuk mengisikan titik titik dapat diisi dengan 4 kali negatif 5 dikali 2 yang sebelah kanan adalah sama 4 dikali dalam kurung negatif 5 dikali 2 jadi jawaban yang tepat adalah selamat menikmati